Kasus pertama pasti berkesan ya, Bombali 1, saya sangat berkesan karena saya baru sekolah dan benar-benar sesuatu yang baru bagi saya untuk bertemu dengan ahli-ahli forensik dunia dan bekerja dengan 204 jenazah waktu itu dan tim forensik kita itu baru 4 orang dan saya cahaya sendiri. Halo Sobat Polri, saya Okta, selamat bergabung bersama saya dalam podcast perdana, Polisini Jateng, aku sedulurmu. Nah Sobat Polri, dalam podcast perdana kali ini telah hadir bersama saya narasumber yang istimewa yaitu Kombespol Doktor, Dokter Subihastri Perwanti DFMSPF. Wah ini sudah terlihat sepak terjang beliau yang gemilang dari kita, yang tercantum ya Sobat Polri ya. Langsung saja kita sapa beliau, selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mbak. Sehat selalu ya Dokter ya. Salam sehat. Salam sehat. Nah Sobat Polri, dalam beberapa menit ke depan akan saya kulik secara tuntas siapakah beliau ini, bagaimana sepak terjang beliau, suka duka dan tentunya edukasi untuk kita semua ya Dok ya. Iya. Untuk awal-awal nih Dok, tak kenal maka tak sayang ya Dok ya, berkenan saya bacakan terlebih dahulu secara singkat siapakah Dokter Hastri ini. Beliau lahir di Jakarta, Agustus 1970, 1997 lulus S1 Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, dan 1998 langsung mengikuti sekolah perwira prajurit karier Polri. Benar ya Ibu ya, dan hingga sekarang berarti 23 tahun telah mengabdi menjadi anggota Polri ya Ibu ya, padahal saya saja baru 25 tahun Sobat Polri. Kemudian dokter tidak hanya itu, dari 2002 hingga 2005 menempuh jinjang S2 bidang studi kedokteran forensik di UNDIP. Iya. Dilanjutkan langsung S3 di Universitas Erlangga, cum laude dokter ya. Di tahun 2012 sampai tahun 2014. Wow, hebat sekali dokter, respect sekali saya sama kepada dokter ini. Perjuangannya beliau, ini baru awal opening, sudah banyak hal yang ingin saya kulik dari dokter Hastri ini dokter Ijin. Dan mungkin sedikit diceritakan dokter Hastri bagaimana karirnya dokter Hastri ini, kemudian tentang dokter Hastri hingga hobi, bagaimana dokter siap? Ya, kebetulan saya lahir dari keluarga biasa saja, dan waktu urus dokter saya mikir mau kerja di mana nih, dan pengen kerja yang pasti disiplin, jadi saya masuk bergabung di spa PK Polri. Dan waktu tes psikologi ya, arahnya ternyata di kepolisian. Dan senang waktu ditugaskan pertama di Poltabes, diajak sama kasar tes skim ke TKP pembunuhan, setelah itu rasanya ada sesuatu yang memanggil ya. Jadi, karena kasar tes skimnya bilang, kalau mau spesialis lebih tinggi lagi ilmunya, belajar ilmu falensi, mbak, karena dibutuhkan oleh Polri. Nah, dari situ saya langsung mendaftar, dan didukung oleh Mabes, dan dinilai agak aneh, karena kan perempuan, Poluan. Dan ternyata saya pertama kali itu jadi dokter falensi Poluan. Wak, pertama ya dokter? Ya, sampai waktu itu ingat juga kak Polda sampai menanyakan, benar nih serius gitu, seperti itu. Ya, setelah saya melainkan anak kedua, tahun 2002, saya langsung ke sekolah spesialis forensik di Bundi. Setelah itu close, terus sampai seluruh kejadian rencana di Indonesia saya yang terlibat. Oke, pernah dokter ini berarti besar sekali di bidang forensik, dan tadi berarti poluan pertama, ahli forensik di Indonesia ya dokter ya? Benar ya dokter ya? Dan ternyata saya ambil S3, media ini bilang sekarang dokter poluan forensik satu-satunya di Indonesia. Wah, hebat sekali sobat saya. Belum ada yang sekolah lagi, untuk S3 kan? Oh wow, dan mungkin boleh sharing kepada kami dokter, sepak terjang dokter di bidang tersebut. Gambaran mungkin tentang forensik dan saya dengar itu forensik dengan otopsi berbeda ya dokternya. Mungkin bisa dibantu beberapa ada sobat polri yang masih awam terhadap hal tersebut dokter. Jadi saya tuh spesialis forensik ya, atau saya menggunakan ilmu kedokteran forensik. Itu adalah ilmu kedokteran yang dipergunakan untuk kepentingan radila, atau gunanya untuk penegaan hukum juga. Selain memang untuk memeriksa dinasa, kita juga ada forensik klinik, untuk membantu korban-korban dari kekerasan rumah tangga, bahkan sekarang kekerasan seksual meningkat, bukan hanya perempuan saja terhadap anak-anak juga. Dan disitu memang masyarakat harus tahu, jadi domainnya kedokteran forensik itu enggak hanya otopsi saja loh. Kita juga bisa memeriksa, misalnya ini betul enggak? Misalnya ada video atau foto yang dikira-rega, atau foto-foto yang pesan, nanti yang diduga ada di dalam foto atau video identifikasinya bagaimana. Itu kan anatomi tubuh itu lari ke kedokteran forensik juga. Dari CCTV, oh memang dia itu ternyata penyidik enggak bisa mengungkap ya, ternyata dia pencuri kendaraan motor. Tapi dari CCTV kita lihat, oh ya memang dia ciri-cirinya ini. Misalnya tangannya lebih panjang atau ada bukas tattoo, karena saya pernah menangani kas itu. Jadi dia tidak bisa mengelakkan gitu, walaupun kelihatan dari atas gitu, itu bisa dituangkan di visum et affectum sesuai permintaan polisi. Itu kan masuk ke alat bukti jadi. Rumit tapi tepat ya dokter ya berarti yang untuk forensik sendiri itu. Dan memang sebelum kita periksa dari laboratorium forensik, menentukan juga ini asli atau tidak foto atau video tersebut. Jadi sebenarnya luasih kedokteran forensik. Dan memang masyarakat taunya itu untuk meriksa jenazah aja, identifikasi aja. Disitulah memang kita harus cepat-cepat memeriksa, menilai, dan mengotopsi jenazah tersebut. Tapi saya sering atau jarang bilang otopsi karena masyarakat takut ya, meniksa luar dan dalam. Oh iya dokter. Kan ini definisi ini lah ya. Dan untuk ini nih dok, ada trending topic perbincangan hangat yang akhir-akhir ini lagi booming. Itu tentang kejadian terbaru lapas kelas 1 Tangerang ya dok ya, itu kita semua sudah tahu. Itu bagaimana penanganannya dokter, mungkin adakah sembang sih dokter terhadap kasus tersebut? Dan bagaimana penanganannya? Ya karena saya sudah berdinas di Jawa Tengah, saya sempat kemarin 3 tahun sebagai Kepala Inflalansi Forensik Rumah Sakit Polpus. Jadi ya, rasanya pengennya ke sana gitu kan. Tapi teman-teman tim sana sudah kuat, paling kita bantu kalau kesulitan apa, oh harus dipiksa ini, dipiksa ini. Karena memang hampir seluruhnya karena ada luka bakar. Dan kita harus menentukan juga ini luka bakar itu murni karena kebakaran itu atau ada sesuatu lain. Begitulah kepentingannya untuk penyidikan dan hidup transkrensik kan. Jadi dia harus tahu dan kita harus periksa lengkap gitu. Dan sementara memang identifikasi dulu yang penting. Karena tanpa teridentifikasi kan kita nggak tahu apakah dia memang napi yang ada di situ atau karyawan atau penjaga seperti itu. Dimanapun kalau ada jenazah meninggal tidak wajar kan kita harus lihat dulu siapa si dia gitu kan. Kalau udah tahu dia kan tinggal bilang penyidiknya baru penyidik kan cari, oh yang terakhir atau pergi sama dia sebelum dia meninggal itu siapa. Kan ketahuan gitu. Kalau belum teridentifikasi memang sulit. Seperti kasus lapas ini. Oh gitu ya doang. Jadi harus jelas dan memang teman-teman di Jakarta khususnya tim DVI-nya juga sudah mumpuni lah. Sudah mapan dan beberapa kali kita jundang ke luar negeri untuk mengajar loh. Oh pernah ke luar negeri juga dokter? Sering kalau saya dulu. Contohnya mungkin kemana bisa diceritakan kepada kami? Ya waktu kasus di Australia, kebakaran hutan di Australia tahun 2009. Oh waktu di Australia baru-baru ini. Terus punya pesawat EMA-17 di Belanda itu. Oh sampai ke Belanda juga. Terus pelatihan-pelatihan di Thailand, di Malaysia, di Brunei itu kita memberi pelatihan polisi sana tentang DVI. Wow. Memang DVI adanya kepolisian karena untuk identifikasi manusia kan. Domain kita kan polisi sebenarnya kan identifikasi kan tugasnya. Termasuk tubuh jenazah ini, manusia ini. Jadi tidak emang identifikasi rangka mobil atau apa, manusia ini kan. Oh iya. Kadang kan kita tanya itu teman-teman. Kenapa sih DVI yang harus dikepolisian? Lah memang tugasnya polisi untuk identifikasi. Iya masuk akal dokter, benar sekali. Dan mungkin apakah ada kejadian-kejadian lain nih dokter? Mungkin seperti Bombali atau kejadian lain yang paling berkesan lah untuk dokter itu. Seperti apa yang mana dokter? Ya kejadian kasus pertama pasti berkesan ya, Bombali 1. Saya sangat berkesan karena saya baru sekolah dan benar-benar apa ya, sesuatu yang baru bagi saya untuk bertemu dengan ahli-ahli forensik dunia dan bekerja dengan 204 jenazah waktu itu dan tim forensik kita itu baru 4 orang dan saya cewek sendiri. Jadi ya itu sangat berkesan. Dan setelah itu terus semua kasus berkesan sih jadi karena berbeda-beda pun akannya. Berbeda-beda pun akannya. Ada yang jenazahnya banyak tapi tidak bisa teridentifikasi karena meninggal semua satu keluarga. Kan tidak bisa dibandingkan. Tapi kalau misalnya. Di palu, gempa. Kalau misalnya hilang semua seperti itu dokter apakah tetap ada kemungkinan untuk bisa teridentifikasi atau bagaimana dokter? Terus sekarang kayak Adam Air jatuh kan di Sulawesi Utara kan hilang sampai sekarang. Oh iya. Terus tenggelamnya kapal di Danau Tobang. Karena sekarang kan juga hilang. Iya dokter. Saya nunggu 10 hari di pinggir Danau Tobang. Gak ada tuh yang keluar jenazahnya. Berhari-hari berarti pilih dokter. Jadi kan. Ya itulah yang kadang kita juga harus mengerti dan menerima kalau seperti itu tidak ada jenazahnya kita tidak bisa mengidentifikasi. Iya dokter. Kalau di gempa di palu atau tsunami itu satu kota kan seluruh. Kita gak bisa bandingkan. Karena keluarganya juga ikut meninggal dan akhirnya kita kebur masalahnya. Seperti itu paling kita mendatang. Berapa sih sungguhnya korban yang meninggal dunia di daerah yang terjadi bencana itu. Jadi begitu tuh Sobat Polri tentang DVI yang sudah dijelaskan oleh dokter Hastri. Dan dokter Hastri untuk first impression sendiri nih. Pastikan saat pertama kali terjun tadi di kasus Bombali. Bagaimana perasaannya mungkin deg-degan atau takutkah kalau saya kan mungkin melihat inner body-nya manusia itu darah pasti sudah sampai ke bawah mimpi itu first impressionnya dokter. Itu kayak gif aja ya. Jadi saya ya gak ada masalah. Saya makan tidur ya di kamar jenazah itu satu bulan gitu kan. Baru gabung dengan tim-tim dancers yang baru waktu itu tahun 2002 disitu. Dan bagi saya ya mungkin sama mungkin dengan temen-temen yang masa. Jadi saya meriksa jenazah kan sama tuh. Jadi gak ada bedanya bagi saya. Karena ini pekerjaan. Sampai seperti itu ya dokter ya? Iya iya. Ya gak masalah kamu sering ditanya. Kalau pulang mimpi-mimpi nggak? Saya paling mimpinya ketemu kini Riff kan? Jangan ketemu yang menakutkan gitu dokter ya? Iya. Ada hal mistis seperti itu? Banyak kalau mistis sering sih. Jadi kalau kasus-kasus yang susah saya kepikiran tuh kadang mereka datang dalam mimpi kasih petunjuk. Oh bisa sampai seperti itu ya dokter ya? Iya. Sampai seperti itu. Karena dedikasi dokter yang memang sudah harus menyelesaikan untuk kasus ini mungkin berarti sampai seperti itu ya? Iya. Sampai kepikiran kan kita ada empati. Saya meriksa ini kasihan banget kok belum teridentifikasi bagaimana keluarganya. Pasti dia kan pengen dikembalikan di keluarganya. Keluarganya juga menanti apakah masih di tempat meninggal. Iya. Itu kadang beberapa kasus datang dalam mimpi. Ada missing link-nya langsung. Iya. Sukhoi. And Asia itu. Iya. Orban-perbanya itu datang kasih petunjuk ini loh nanti saya seperti ini seperti ini. Jadi ternyata besok saya meriksa ginasan cocok itu matching. Oh. Sampai seperti itu. Berarti gif memang tadi yang disampaikan dokter itu tadi ya dokter ya. Iya. Kalau tidak ilmiah ya. Tapi tetap. Iya. Tetap ada ilmiah. Tetap ada ilmiah. Tapi memang tadi gif dari bakat dokter sendiri mungkin sepertinya ya dokter ya untuk terjun langsung ke dunia di VI ini ya dokter. Iya. Apakah ini passion dari awal atau? Oh berarti cita-cita dari awal ingin menjadi dokter dan polisi ya dong? Saya cita-cita jadi pramugari dulu. Jauh sekali. Sobat Polri dari Pramugari nggak menjadi seorang dokter di VI bahkannya dok ya. Dulu SMA itu saya yang daftar mau jadi Pramugari tapi nggak disetuju dong Pak saya. Itu saya sudah terima di kedokteran itu. Iya dok. Kemudian nih dok. Ada poin menarik lainnya. Itu wow. Ini saya sudah memegang catatan mengenai buku-buku yang telah diterbitkan oleh dokter Hastri. Mungkin bisa saya bacakan lebih dahulu ya dok. Tahun 2013 buku mengenai dari bom Bali hingga tragedi Sukhoi keberhasilan di VI Indonesia dalam mengungkap berbagai kasus. Kemudian 2014 ada ilmu kedokteran forensik untuk kepentingan penyidikan. 2016 ada mengenal DNA bahkan sampai ke DNA ya dok. 2017 ada kekerasan pada anak dan wanita perspektif ilmu kedokteran forensik dan ini yang terbaru nih Sobat Polri. Kekerasan seksual pada perempuan solusi integratif dari forensik klinik. Nah ini dokter ini menarik sekali nih kalau point of view saya ya dok ya. Dokter ini tidak hanya bekerja sebagai anggota polisi, lamun ibu rumah tangga. Bagaimana dokter mengatur waktunya untuk menyempatkan menulis buku-buku yang berbobot seperti ini dokter. Ini kan pasti tidak mudah ya kan dokter ya. Ini kan buku saya tulis waktu saya jadi Kepala Rumah Sakit Bengkara tingkat 2 Semarang. Dan saya waktu itu mengikuti pendidikan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 1. Dan saya mengimplementasikan ada kegiatan forensik klinik untuk menolong kasus-kasus korban kekerasan wanita dan anak khusus korban perkosaan. Karena saya sering banget mengalami menerima atau memeriksa kasus-kasus khususnya di Jakarta. Karena si korban ini sudah diperkosa, gak tahu, ngamil, terus melakukan aborsi, terus malah ditangkap polisi. Oh bisa seperti itu ya. Kan dia gak tahu. Dan ternyata dia aborsi tempat ilegal kan. Kan kasian. Sudah jadi korban perkosaan, terus ditangkap polisi. Itu beberapa kasus di Jakarta kan. Karena saya yang meriksa, saya yang melakukan prisum, jadi saya juga akhirnya membela korban ini dan menjelaskan. Dan dia bingung kan mau kemana. Sebenarnya di undang-undang untuk kekerasan perempuan dan anak itu sudah ada. Jadi memang bila dimimpinkan dia korban perkosaan dan hamil, itu bisa diberi obat untuk tidak hamil. Bisa seperti itu ya. Dan kalau memang dia seperti kasus yang terjadi beberapa waktu di rumah sakit Bayangkara, misalnya dia hamil dan ternyata dia anak kebutuhan khusus kan gak tahu. Iya. Sampai dua bulan ya. Dengan izin keluarga, penyidik dan dokternya akhirnya mau. Bayangkan anak 12 tahun, 12,5 tahun kebutuhan khusus itu hamil. Dia gak tahu diperkosa baik kalau dia sampai melahirkan kan kasian juga. Dan akhirnya waktu itu sempat lama. Oleh karena itu saya menginginkan korban-korban ini datang ke rumah sakit Bayangkara. Di seluruh kota ya di Indonesia kan sudah banyak. Jadi korban terlindungi, penyidik juga bisa datang, PPA untuk menolong, menerima aduan. Jadi korban tidak kesana kemari. Bila butuh pemeriksaan kandungan, dokter kandungannya ada. Bila butuh psikolog, psikiater, itu ada. Iya, ada semua berarti ya dokter. Dan terakhir, setelah saya banyak kasus korban-korban pedofilia yang di luar, anak-anak itu. Pelaku ditangkepkan sama kita, sama polisi ya. Korbannya diapain? Dibiarin kan gak ada pelanjutan trauma healingnya, bagaimana. Kan kasian. Bahkan anak-anak ini nanti bisa jadi predator. Padahal itu kan tidak hanya fisik namun seris juga ya dokter ya. Iya, jadi saya ingin memasak sakit Bayangkara ini yang saya tuangkan di buku. Akan terus berkelanjutan menolong korban-korban ini. Karena kan selama ini ternyata setelah dia selesai kasusnya ya. Kedua satu, pelakunya ketangkep. Anak-anak ini gak ada yang ngurus loh. Iya bener kan. Kan gak ada, gak ada yang ngurus. Nah dia, saya melakukan pertanyaan atau tanya jawab dengan pelaku-pelaku itu ternyata dia dulu juga korban dari perposan. Oh banyak yang seperti itu. Nah saya jadi bayangin, nanti anak-anak ini akan bisa terjadi loh. Iya. Jadi pelaku kalau tidak kita bantu. Iya dokter. Maka saya tuangkan di buku ini. Semuanya komplit. Ya harus bagaimana. Dan penanganannya ya komprehensif. Seperti itu. Sobat Polri ini terbaru nih Sobat Polri perlu dicatat. Jadi untuk korban-korban semuanya pas saya itu trauma healing dan lain-lain sebenarnya tidak ada yang dibiarkan. Tapi Polri sebenarnya sudah mempunyai semua tempat untuk trauma healingnya dan lain-lainnya. Kita semua sudah siap ya dokternya. Ya Sobat Polri ini perlu dicatat karena ini penting sekali awareness dari kita ya. Ibu dokter ya. PPA dari Polda Jawa Tengah udah tahu nih harus kemana. Nah kemudian ini Ibu, terkait dengan tadi yang masih dalam konteks yang kita perbincangkan. Pemerkosaan sendiri itu kan masih banyak stigma di luar. Iya. Itu dikarenakan perempuannya lah yang menggunakan pakaian minim, pakaian terbuka. Padahal kan faktanya tidak hanya terjadi pada perempuan yang berpakaian minim namun tertutup bahkan berkerudung, berjilbab seperti itu ya dokter ya. Misalnya ya. Bahkan laki-laki juga sekarang kan. Laki-laki pun menjadi korban. Iya, iya. Makanya kan. Iya dokter. Disitulah seperti yang di luar negeri. Diferencinya bagaimana. Korban jadi jangan merasa takut, malu. Karena dia jadi korban itu loh. Jadi kita memang harus dari diri sendiri harus sadar dan aware terhadap diri dan lingkungan. Untuk mengurangi efek-efek dan dampak-dampak seperti itu ya dokter ya. Iya. Ini bagus sekali Sobat Tolri. Kemudian nih dokter ini yang penting untuk saya tanyakan. Dengan banyaknya kiprah dokter dalam berbagai bidang di kedokteran khususnya di kepolisian. Apakah ada support dari keluarga atau bagaimana dokter? Oh iya. Tanpa support keluarga saya nggak bisa mungkin sampai di sini. Iya. Kiprah saya, tugas saya. Dan ya langsung lah di support dan anak-anak sudah kuliah juga dan baik-baik semua maksudnya nggak ada masalah. Karena kan waktu dokter pasti padat sekali ya dokter ya. Iya. Tapi semua support. Waktu saya sering sekolah, tugas itu mungkin setahun dihitung tiga bulan di rumah kali ya. Yang lapan bulannya dua. Wow. Takjub nih Sobat Tolri. Kemudian nih sebelum menuju akhir dokter. Untuk impian terdepan dokter Hastri sendiri apa nih kalau saya dan Sobat Tolri boleh tahu? Impian cita-cita. Iya. Untuk kedepannya. Boleh apa saja dokter. Saya minta keluarga tetap baik-baik. Amin. Anak-anak saya bisa mencapai cita-citanya. Iya. Dan saya memang punya mimpi. Saya pengen jadi kabasarnas perempuan. Oh amin dokter. Saya doakan. Anak-anaknya bakal menuju ke jurusan seperti dokter juga di VF Valencik? Salon dokter. Salon dokter. Yang nomor dua masih perempuan kuliah di teknik di ITB. Wow. Gerai nih Sobat Tolri. Jadi satu keluarga ini perlu kita contoh Sobat Tolri harus tetap semangat ini. Kemudian nih dokter. Terakhir. Sudah menuju terakhir Sobat Tolri. Padahal sepertinya saya masih banyak yang. Iya. Baru dia masih banyak yang ingin saya tanyakan loh. Nah ini sebelum kita mengakhiri podcast dokter. Boleh disampaikan mungkin sepatah dua patah kata. Motivasi atau pesan kepada masyarakat Indonesia. Khususnya Sobat Tolri yang sudah join podcast ini dokter. Ya kalau saya sendiri. Saya tidak mau berhenti untuk belajar dan menolong sesama. Iya. Dan biarkan energi positif itu mengalir ke kita dan keluarga kita. Itu aja. Wow. Karena ternyata memang tanpa disadari dengan keikhlasan kita menolong itu ternyata kembali. Kembali ke kita dan keluarga kita. Feedbacknya ada rasa gitu ya dokternya. Ya itulah keikhlasan yang sesungguhnya tanpa kita minta. Bagus sekali Sobat Tolri. Dokter tidak terasa ternyata sudah di penghujung waktu. Terima kasih banyak dokter Hastri atas waktunya telah berkenan hadir di momen berharga. Momen perdana podcast dokter. Saya sungguh bahagia ini perdana sudah mendapatkan naro sumber yang gelerlang seperti beliau. Wanita hebat di Indonesia loh ini satu-satunya loh di VI. Kedokteran, kepolisian dokter ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dokter atas waktunya. Dan Sobat Tolri sudah cukup puaskah dengan kehadiran dokter Hastri hari ini. Atau masih penasaran apalagi yang akan kita kulik selanjutnya? Banyak kasus. Banyak tentunya. Ditunggu ya Sobat Tolri ya. Thank you for join. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Boleh bersama saya dokter Hastri. Polis ini jateng. Polis ini jateng. Aku sedurmu. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih.